kuncinya mau hiji soposing bakal selamat bakal untuk kamulyan ini soposing untuk kamulyan durung mesti bakal selamat kan gitu karena saya bicara gini saya pernah terjadi hal yang amanah itu uang itu udah ada uang 75 ribu itu ada di alam gaib itu keluar muser kayak angin itu tetapi gak bisa diambil secara nyata karena saya diwilling waktu itu sama yang beraja sendiri ngerti itu yang berlaku ada yang berlaku ada yang berlaku ada yang berlaku itu megatrust yang menghabiskan banyak jutaan orang apakah siap? selamat malam mas selamat malam rahayu rahayu untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini mas saya ingin menanyakan pada mas tinus kait pemindahan ibu kota negara ke kalimantan timur itu kan itu kan baru konsep beberapa minggu yang lalu itu kan sudah diresmikan sama pak jokowi itu dengan nama nusantara bahkan RUU juga disahakan oleh DPR terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke kalimantan timur saya ingin tahu dari mas tinus pandangan dan tanggapan terkait dengan pemindahan ibu kota negara yang baru ini ke depan bagaimana monggo mas nah itu seperti apa yang pernah saya bilang dulu dulu kan saya pernah bilang kalau suatu saat nanti Indonesia akan diganti nama yaitu nusantara ya kan nusantara itu kan wilayah yang dini toro itu sifatnya global berarti kan nanti nusantara itu sifatnya mendunia jadi bukan hanya untuk Indonesia nah itu kemarin saya pernah bilang bahwa suatu saat nanti Indonesia akan berganti dengan nusantara ya setiap eh zaman itu misalkan ya dulu Indonesia namanya Sriwijaya iya kan terus diganti Kediri terus diganti negara Majapahit iya lah dulu kan kerajaan kita istilahkan Majapahit zaman-zaman dahulu itu masa-masanya lebih lama daripada sekarang kalau sekarang Indonesia berapa baru berapa tahun 70 berapa itu 79 atau berapa yang yang apa mas kemerdekaan kemerdekaan tahun kemarin itu tahun keberapa sih 78 kalau 79 78 ya nah kan baru 78 itu kan berarti kan sedikit sekali ya masanya untuk menjadi negara Indonesia dengan nama Indonesia ini dan nanti main nusantara itu sudah terkenal di zaman Majapahit dulu sudah diberikan namanya Nuswantoro cuman kan dulu lebih difokuskan pada sebuah kerajaan yang namanya Majapahit ya kan terus berganti nama Mataram ya kan Mataram pepajang ya kan terus sampai berdirinya atau diberi nama yang namanya Indonesia seperti saya bilang bahwa Indonesia itu adalah dari bahasa Yunani ya kan Indonesia ya kan itu kan Indonesia itu kan kepulauan yang sifatnya kepulauan India artinya kan itu dari bahasa Yunani jadi bukan dari bahasa Nuswantara sendiri kalau bahasa Nuswantara itu aslinya bahasa aslinya Nusantara adalah Sangsekerta gitu makanya secara alami itu akan berganti sendiri dengan nama Nuswantoro gitu kenapa yang dipilih itu harus Kalimantan Timur sedangkan kalau kita melihat dari beberapa spiritual Pulau Jawa ini kan dinamakan makunya tanah Nusantara mas kenapa kok enggak cukup di catatan itu kan bagian dari sebuah konsep kan di orang melihatnya sejaman sekarang kan melihatnya apa yang bisa dilihat oleh mata iya kan jarang sekali orang sekarang melihat dengan mata batin iya kan dia orang memprediksinya bahwa Kalimantan itu letak geografisnya memadai untuk dibikin sebuah negara karena tanahnya juga luas posisinya di tengah-tengah iya kan nah kalau menurut saya sih terus kalau Kalimantan disangkut-sangkutan dengan berbentuk yang apa pulau nya berbentuk semar kan nah itu dikait-kaitkan seperti itu tapi sebenarnya pusatnya tetap di Jawa kalau apa yang saya lihat loh itu pusatnya tetap di Jawa gitu tapi besok itu ada keterkaitan kan sifatnya besok itu satu enggak terpecah-pecah yang terpusat di Jakarta aja itu enggak enggak sekarang ini besok itu di Kalimantan diperpusatkan di Jawa juga ada pusatnya nanti saling melengkapi ada keterkaitan sistem ketataan negaraan gitu jadi bisa jadi kayak ibu kota itu ada dua pandangan Mas Tino terkait dengan pemindahan ibu kota Kalimantan itu kedepan bagaimana? apakah bisa menyamai yang sekarang di Jakarta ini? melebihi melebihi alasannya Mas? ya karena dimana ya secara yang namanya kejayaan kan ada dua iya iya kan kejayaan yang sifatnya fisik dan non fisik kejayaan yang sifatnya fisik itu adalah kekayaan kemagnuran iya kan lah kejayaan yang sifatnya non fisik itu adalah kebahagiaan dan kedamaian itu makanya dengan kejadian gejolak alam nanti itu akan munculan harta-harta yang tersimpan di alam gaib alam yang selama ini disimpan entah itu di gunung, entah itu di lautan nah munculnya itu memberikan gejolak pada alam bahkan pusaka-pusaka itu juga pengaruh bukan bukan itu lah itu nanti besok jangan heran kalau banyak berpunculan harta-harta yang disebut harta amanah harta amanah ada dua harta yang berasal di yang sifatnya di simpan di alam gaib kedua yang menjadi kolateral dunia di bank Swiss pendunia nah itu yang sekarang banyak orang ingin mencairkan dengan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang akhirnya banyak kena apa banyak yang kena korban kan gitu nah gini gini sebenarnya ya kalau saya membaca dari apa yang lelugur rencanakan dulu kan negara kita kan dijajah sampai beratus-ratus tahun tuh dijajah Jepang sampai eh Belanda sampai berapa ratus tahun Jepang sampai lima puluh tahun kan gitu nah Pak Soekarno itu mempunyai ada kontak sih dengan para leluhur ya jika yang rundingan bagaimana agar agar nusaha Indonesia ini terbebas dari penjajahan nah karena Indonesia itu baratnya itu berkelempean sumber daya alam juga banyak peninggalan harta kekayaan zaman dinasti ya kan gitu nah jadi kerajaan itu ada mana itu ada yang dinasti dari dinasti kerajaan gitu ada berapa macam nah itu untuk melindungi itu akhirnya dengan cara sebagian besar itu dilindungi di alam gaib dan sebagian besar emang sudah tersedia secara alami di alam yang sebagian kecil itu untuk diberikan pancingan pada perbankan dunia jadi tujuannya apa harta ini diberikan ke bank dunia agar mereka yang menjajah-menjajah ini merasa ter cukupi dengan fondasi kolateral dunia ini akhirnya dia bisa memakmurnat negaranya masing-masing akhirnya berdiri yang itu termasuk persetujuan dengan PBB juga dan itu akhirnya ada perjanjian di tahun 1963 oleh Pak Karno itu dengan catatan bahwa ada pemberian atau penyimpanan dana amanah untuk disimpan di bank dunia sebagai fondasi kolateral dunia yaitu kalau misal itu ditarik ditarik ke Indonesia Eropa Amerika bahkan negara-negara Eropa Amerika itu akan miskin mereka tidak akan berdaya makanya setiap orang yang mempunyai merasa diberikan hak mempunyai dokumen mau menarik ke Indonesia akan kesulitan akan dipersulit karena mereka juga akan tahu misalkan ini di pembalikan mereka juga akan menerima kehancuran yaitu kemiskinan nah mereka juga punya otak gitu loh nggak mau diperlakukan seperti itu nah jalan satu-satunya adalah nanti terjadinya gejula alam besar-besaran penyaringan nah gejula alam itu menyebabkan logam-logam mulia yang ada di perut bumi baik di gunung lautan hutan nanti misalkan kita bisa melewati selamat di peradaban yang apa bencana besar itu jangan nira nanti ada permunculan emas logam-logam makanya kaya makanya yang diutamakan untuk menghadapi bencana kan sudah terjadi di mana-mana ini tanda-tanda sudah banyak gunung pada meletus laut pada meluap kita nggak usah mengejar harta amanah itu nah banyak orang yang terkecoh tentang adanya amanah orang yang mengejar amanah yang belum saatnya keluar harus dia tarik dengan cara mungkin ada orang-orang spiritual menarik dana amanah yang di secara gaib percuma nanti jadi karena gini saya berbicara gini saya pernah ngerjain kayak gitu terus saya dulu saya diwelingi sama kebetulan yang memberi memberi tahu saya yang berjaya sendiri yang berjaya lima itu bilang biar orang sah mbak tarik soalnya Universiti Wanji ini bakal metukar PDW dalam arti kalau bahasa Indonesia nggak usah di ambil nanti pada saatnya akan keluar dengan sendirinya nanti kalau kita mengambil tiba-tiba jatohnya adalah karsa jadi keinginan jadi timbulah nafsu itu tadi nah tapi yang kita terus saya dibilangin kita yang kita perlukan adalah ketenangan jiwa keterangan pikiran ketenangan rasa ketenangan dalam perilaku segala apapun kita harus benar-benar tetap pada kendali dan kesadaran yang tinggi kuncinya soposing bakali selamat bakal untuk kamulyan ning soposing untuk kamulyan durung mesti bakal selamat kan gitu siapa saja yang ingin mencari keselamatan dia akan mendapatkan kemuliaan di peradaban baru besok pasti tapi sebesar apapun harta yang kita miliki misalpun kita bisa mengambil harta sebanyak apapun jika nyawa kita terancam apa yang kita miliki hilang semuanya apa yang kita kerja apa yang kita cari itu adalah sesungguhnya apa yang kita tinggalkan tapi apa yang kita beri itu adalah sesuatu yang akan kita bawa nah itu model kita itu adalah makanya saya menggarap itu saya berkaitan dengan jenderal-jenderal juga anak buahnya Pak Soekarno umurnya 200-an tahun saya berhubungan langsung mengharap ini sampai ketemu Pak Duka Bung Pak Duka Bung Karno ya di hadapan saya ibu-ibu ratu ya di hadapan saya tapi dibuat diwilingi saya duduk di belakangnya itu waktu itu memang itu kenyataan aku orang orang debus itu loh orang tidak orang kosong karena saya bicara gini saya pernah terjadi hal yang amanah itu nah uang itu udah ada uang 75 ribu itu ada di alam gaib itu keluar muser kayak angin itu tapi nggak bisa diambil secara nyata karena saya diwilingi waktu itu ya sama yang berhubungan sendiri ya ini yang berhubungan ada yang 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 megatrust yang menghabiskan banyak jutaan orang apakah siap? itu saya berpikir akhirnya saya saya hentikan biar alam yang bekerja kita cukup menyelaraskan dengan pergerakan alam karena apa? alam sedang melakukan refleksi dan kita harus menyimbangkan diri dengan gerak alam itu juga vibravisinya sangat tinggi kita juga disaat menerima vibrasi yang tinggi yang kita yang perlu kita lakukan adalah ketenangan harus mempunyai pikiran yang lebih rasional ya kan? belenggu rasa itu jangan di apa? rasa itu jangan terlalu dibelenggu oleh karsa yang namanya nafsu jadi lebih ketenangan hati tapi berilah cahaya di dalam hati kita yang namanya kasih kasih sayang kepedulian sama orang lain iya kan? masih banyak orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita kan? kita lebih enak di jalan-jalan sana banyak orang yang lebih membutuhkan iya kan? terus ketenangan jiwa kita lebih self control pengendalian diri tingkat emosional nah terus ketenangan raga di dalam perilaku kita harus bener-bener menggunakan akal sehat kita mau beri-beri laku kira-kira ini apa yang aku lakukan ini menyakiti orang lain atau enggak? iya kan? kira-kira apa yang tingkat tingkat kesadaran diri benarnya kita sadar gak apa yang kita lakukan ini salah atau enggak? nah jika kita sudah menggunakan pikiran rasional hati kita lebih mengutamakan kasih sayang jiwa kita lebih mengendalikan emosional kita atau self control dan raga kita lebih berperilaku lebih berdasarkan kesadaran diri apakah saya sadar baik apa yang melakukan atau tidak kira-kira ini apa yang saya lakukan merugikan orang lain atau tidak kita pikirkan itu nah kalau kita sudah menjalani empat itu kita akan menemukan dimana letak keselamatan kalau kita sudah menemukan tingkat keselamatan di peradaban baru besok itu gak ada orang susah batin juga gak ada orang susah pikir gitu jangan khawatir makanya selamato kan seluman selumun selamat iya kan begitu sekarang begini mas tadi kan mas tinus mengatakan terkait dengan pemindahan ibu kota yang baru ke Kalimantan akan lebih bagus daripada yang sekarang di Jakarta pasti iya dan nanti akan bermunculan harta-harta karun yang terpendam bahkan harta karun yang gae iya di nusantara semua muncul karena apa kenapa mas kita kan di jalur ring fire kan iya cincin pasifik iya kan yang saya tanyakan mas tinus nah kenapa harta karun yang terpendam itu muncul ketika kondisi akan ada pemindahan ibu kota di Kalimantan kok ga sekarang aja engga bukan mas barte itu akan keluar di saat pemindahan ibu kota belum itu itu nanti kan kita terjadi di dunia ini akan terjadi bencana alam secara global dan bencana alam itu akan diawali dari negara yang berkepulauan negara berkepulauan malah selamat menikmati selamat menikmati